Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala hadha nabil karim imamil muttaqin Ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Wa man tabi'ahum bihsani ila yamidin Ayuhal mu'minun Ibadallah Uusikum wa nafsi bitabwa Allah Kama amara Allah subhanahu wa ta'ala Fi kitabihi al-kariyim A'udu billahi minashaytanir rajim Ya ayuhal ladhina amanu Attaqu Allah Haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qaula aydhan Ya ayuhal nas Ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqu Allah al ladhi tasaaluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqibah Jamaah sidang Jumat Masjid alul khair rahimani rahimakumullah Puja dan puji syukur Marilah kita panjatkan kepada Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita semua Hidayah taufik Kemudahan Kekuatan Untuk bisa Beriman kepadanya Untuk bisa melaksanakan ibadah kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala Memilih kita Mengizinkan kita Ridho kepada kita Untuk mendatangi rumahnya yang mulia ini Masih banyak manusia Masih banyak orang-orang Yang belum Allah ridhoi Masih banyak orang-orang Yang belum Allah izinkan Untuk singgah di rumahnya ini Khususnya untuk melaksanakan Solat Jumat berjamaah Alhamdulillah Dengan nikmat yang begitu besar ini Yang sangat agung ini Yang patut bagi kita untuk Mesyukurinya Wajib Bagi kita untuk memuji Dan menyajung Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat ini Tidak lupa Salawat serta salam Marilah kita haturkan Kepada suri teladan kita Panutan kita Imam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Para sahabatnya Dan orang-orang yang muti beliau Hingga hari kiamat gelap Jamaah sidang jumat Masjid ulul khair rahimani Rahimakumullah Setiap kita Percaya Dan yakin Bahwasannya Keselamatan itu Ketika kita Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kita Percaya dan yakin Bahwasannya Kesuksesan hidup di dunia Ketika taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun Kita sadar juga Bahwasannya Ketika kita ingin Bertakwa kepada Allah Ketika kita Ingin mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada perkara-perkara Yang menghalangi kita semua Baik perkara itu Ada pada diri kita sendiri Maupun Dari luar kita Dari kita sendiri Terkadang Syahwat Hawa nafsu Keinginan Yang tidak terkontrol Membuat kita Sulit untuk Mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal kita tahu Ketika kita Taat kepada Allah Kebahagiaan itu muncul Kesenangan yang hakiki Itu muncul Dan padahal kita tahu Ketika kita Bermaksiat kepada Allah Gundah gulana Kesempitan dada Itu ada Dan menghinggapi kita semua Oleh karena itu Jama'a rahmat kemullah Masing-masing kita Berusaha untuk mengetahui Apa saja Yang bisa menghalangi kita Untuk sukses di dunia ini Apa saja Yang bisa menghambat kita Dari Kesuksesan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Selain Faktor interan Selain faktor yang ada Pada diri kita Yaitu Hawa nafsu kita Yang sering sekali Mengajak kepada Keburukan Yang sering sekali Mengajak untuk Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan Apa yang diberitahkan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Ada faktor yang kedua Yaitu Waswasu syaitan Yang dimaksud Syaitan disini adalah Waswasu jin Yang padahal kita Sudah tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Memberintahkan kita Untuk menjadikan Syaitan itu Sebagai musuh Yang nyata bagi kita Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Sesungguhnya Syaitan itu adalah Musuh bagimu Maka Anggaplah Dan jadikanlah Dia musuh Bagimu Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengabarkan demikian Syaitan dari kalangan Jin Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap kita Setiap manusia Allah Takdirkan Allah tetapkan Setiap kita Ada Jin Ada syaitan Yang mendampinginya Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah mengatakan Mamingkum Min ahadin Illa Waqut bukila Korinuh Minal jin Tidaklah Tidaklah Ada diantara Kalian Kecuali Telah dijadikan Pendampingnya Dari bangsa jin Dan jin itu Selalu Mengajak Kepada keburukan Maka Kalu Wa'iyaka Ya Rasulullah Anda pun Demikian Wahai Rasulullah Anda pun Ada pendamping Dari jin Maka Rasulullah Mengatakan Wa'iyaya Ya Saya pun Ditakdirkan Ada pendamping Pada diri saya Yaitu jin Walakin Allah Azawajal A'anayyuk Ya betul Saya pun Ditakdirkan Ada pendampingnya Yaitu dari kalangan jin Namun Alhamdulillah Allah Telah bantu aku Sehingga jin itu Tidak merintahkan Kepadaku Kecuali Perkara-perkara Yang hak Atau Perkara-perkara Yang benar Ada pun Selain Rasulullah Selam Seperti kita Seperti kita Manusia biasa Selalu Ketika kita Menginginkan Kebaikan Ada Was-was Ada Kodaan Untuk Mengarahkan Kepada yang buruk Kita ingin Berbuat baik Kita Dihinggapi Rasa was-was Untuk menghentikan Perbuatan baik tersebut Ketika kita Semangat Untuk berbuat Semangat Untuk berbuat Maksiat Ada was-was Semakin semangat Untuk mengerjakannya Bahkan untuk Segera dilakukannya Itulah Yang disebutkan Oleh Nabi SAW Wukila Korinuhu Minal jin Kecuali Setiap kita Setiap manusia Telah dijadikan Pendampingnya Dari bangsa jin Oleh karena itu Jama'ah Rahimah Para ulama Ahlu sunnah Setelah mengkaji Ayat-ayat Al-Quran Setelah mengkaji Sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Ditemukan Ditemukan Cara-cara Syaitan Dalam Membinasakan Manusia Cara yang pertama Adalah Syaitan Berupaya Agar manusia Berada di dalam Kekufuran Dan kesyirikan Itulah Tingkat pertama Tingkat pertama Langkah pertama Syaitan Untuk Membinasakan Manusia Yaitu Diarahkan Manusia Untuk Berbuat Kekufuran Kepada Allah Mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Rabb Mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Ilah Yang berhak Dibadi Dengan benar Mengingkari Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Sebagai Utusan Allah Mengingkari Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Dan Mengajak Manusia Untuk Berbuat Kesyirikan Kalau tidak Mereka Tidak Mengajak Untuk Mengingkari Allah Terkadang Mengajak Kepada Allah Tapi Ketika Dalam Beribadah Membarengi Dengan Beribadah Kepada Makhluk Dengan Kesyirikan Itulah Langkah Syaton Yang Pertama Kemudian Kalau Orang Itu Tidak Bisa Diarahkan Kepada Kekufuran Tidak Bisa Diarahkan Kepada Kesyirikan Maka Beralih Ke langkah Yang kedua Yaitu Menjerumuskan Kedalam Bid'ah Yaitu Menjadikan Seseorang Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Tidak Melalui Syariat Allah Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Melalui Melalui Syariat Syariat Yang dia Buat Sendiri Bukan Syariat Yang Diizinkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Orang Itu Terus Berpegang Teguh Dan Orang Itu Terus Beramal Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Apa Yang Dia Yakini Padahal Itu Sama Sekali Tidak Diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Utusannya Nabi Besar Muhammad S.A.W Kalau Orang Itu Tidak Berhasil Dia Tetap Diatas Tauhid Dia Tetap Diatas Syariat Allah Dan Rasulnya Maka Syaitan Pun Melangkah Yang ketiga Yaitu Menjerumuskan Kedalam Dosa Dosa Besar Dia Mentauhidkan Allah Dia Diatas Petunjuk Rasulullah S.A.W Diatas Sunnah Rasul S.A.W Namun Dia Digoda Untuk Melakukan Dosa Dosa Besar Dia Melaksanakan Solat Tiba Waktu Namun Dia Masih Rajin Dia Masih Gemar Untuk Menuh Khomar Dia Masih Gemar Untuk Berjudi Dia Masih Gemar Mengambil Harta Manusia Dengan Korupsi Dan Misalnya Itulah Langkah Syaitan Yang ketiga Kemudian Kalau Tidak Bisa Juga Maka Melangkah Yang keempat Yaitu Menjerumuskan Kedalam Dosa Dosa Yang kecil Dosa Dosa Yang dianggap Yang sepele Namun Dia Tidak Mau Bertobat Dan Akhirnya Dosa Dosa Kecil Itu Punt Bertumpuk Namun Kalau Langkah Keempat Itu Tidak Bisa Juga Maka Syaton Melanjutkan Langkah Yang berikutnya Yaitu Menyibukan Manusia Dengan Hal-hal Yang Mubah Yang boleh Sehingga Waktunya Terbuang Oleh Perkara Tersebut Dan Tidak Digunakan Untuk Kesungguhan Yang Harusnya Diperitakan Oleh Masuk Dalam Mungkin Kita Sebagai Seorang Guru Seorang Ustad Mungkin Juga Sering Terkena Jebakan Syaton Yang kelima Ini Yaitu Menyibukan Dengan Hal-hal Yang Boleh Namun Yang Akhirnya Perkara-perkara Yang Manfaat Ditinggalkan Dan Langkah Yang terakhir Yang keenam Yang disebutkan Oleh para Ulama Yaitu Menyibukan Manusia Pada Perbuatan Perbuatan Yang ringan Yang Melalekan Perbuatan Perbuatan Yang utama Itulah Langkah-langkah Syaton Yang disebutkan Oleh para Ulama Al-Sunnah Dalam Membinasakan Manusia Setahap Demi setahap Selangkah Demi selangkah Kalau Terus Diikuti Kalau Diyakan Dibenarkan Maka Binasalah Manusia Oleh karena Itu Benarlah Apa yang Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di Ayat yang Dibacakan Tadi Jadikanlah Dia Benar-benar Sebagai Musuh Yang Nyata Dan Berhati-hatilah Kita Dari Langkah-langkahnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Dari Enam Langkah-langkah Yang Dilalui oleh Syaitan Dalam Membinasakan Manusia Yang Disebutkan Oleh para Ulama Kita Ulama Al-Sunnah Yang Mengerti Betul Tentang Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Mengerti Betul Tentang Syariat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Hendaknya Kita Sebagai Orang-orang Yang Beriman Sebagai Umat Nabi Besar Muhammad Hendaknya Kita Mengikuti Anjuran Dan arahan Para ulama Untuk Mengobati Langkah-langkah Tersebut Para ulama Menjelaskan Bahwasannya Untuk Menanggulangi Langkah-langkah Tersebut Yang Pertama Adalah Memperkuat Iman Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Memperbanyak Majlis Ilmu Memperbanyak Kajian-kajian Yang Meningkatkan Iman Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Di dalam Surah Al-Nahl Ayat 99 Sesungguhnya Syaitan itu Tidak ada Kuasa Kepada Orang-orang Yang beriman Dan Kepada Orang-orang Yang bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Menambah Keimanan Memperbarui Menguatkan Keimanan Dengan Cara Menghadiri Majlis Ilmu Mempelajari Ilmu Ilmu Syariat Yang Bersumber Dari sumber Yang Sahih Dari sumber Yang Benar Maka Langkah-langkah Tersebut Insyaallah Dengan izin Allah Subhanahu Wa ta'ala Sedikit demi Sedikit Akan mudah Terurai Kemudian Para ulama Menjelaskan Penanggulangan Yang kedua Yaitu Senantiasa Berusaha Mengikhlaskan Diri Dalam Segala Ibadah Mengikhlaskan Memurnikan Segala Ibadah Yang diserahkan Bara Allah Subhanahu Kemudian Yang ketiga Memperbanyak Mengingat Allah Subhanahu Atau Berfikir Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Tidak Bosan Berlindung Dari Tipu Daya Dan Godaan Syaitan Yang terkutuk Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Jika Kamu Ditimpa Sesuatu Godaan Oleh Syaitan Maka Berlindung Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Dan Ini Allah Sebutkan Dalam Ayat Yang 200 Jemaah Kita Memohon Semoga Kita Menjadi Hamba Allah Yang Sukses Hamba Yang Berhasil Melalui Kehidupan Dunia Yang Sementara Ini Dan Kita Bisa Bertemu Dengan Allah Dalam Kondisi Kita Diridoyal Allah Dan Rahmati Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.